Oke guys, kembali lagi bersama saya Henrik Yang di Meja Unbox Iya, kali ini kita akan unboxing Yang kita unboxing adalah sebuah microphone wireless Yang difungsikan untuk device smartphone By Android maupun iPhone ya Nah, jadi kali ini kita belinya di Shopee Dan seperti biasa, link pembelian yang termurah Dan saya sudah pesen barangnya itu ada di kolon deskripsi Jadi saya sudah buat linknya Kalian tinggal pencet aja dan kalian tinggal check out Karena sebelum saya pesan Saya sudah pasti survei dulu harga mana yang paling murah Jadi kalian tidak usah capek-capek cari lagi Saya sudah terlukan linknya di kolon deskripsi bawah Oke, sekarang kita lihat dulu di Shopee-nya ya Nah, kalau untuk di Shopee-nya sendiri Dia harganya itu mulai dari Rp120.000 sampai Rp300.000 Nah, dia tipenya kayak gini Dia ada yang single type C Single iPhone Dual iPhone Dan dual Android Maksudnya ngerti ya Jadi dia ada yang 2 channel Ada yang 1 channel Dan dia tipenya ada 2 Ada type C Dan ada iPhone ya Nah, jadi yang kita pesen kali ini adalah Single type C ya Karena saya menggunakan Handphone yang Apanya Chargernya sudah menggunakan type C Nah, jadi ini dengan harga Rp120.000 Microphone wireless Dia frekuensi wireless-nya itu Udah 2.4GHz Baterainya itu 65 mAh Dan disini dia sangat ringan ya Dan dia kalau untuk jarak efektifnya itu Diklaim bisa 10 meter Nah, kemudian charging timenya itu Satu setengah jam Bagaimana kualitas suaranya Apakah worth it atau tidak Langsung aja kita buka Nah, sekarang saya sudah buka Dan kalau kita lihat disini Live filer microphone Nah, jadi disini Dia bentuknya seperti ini ya Seperti di Shopee Disini wireless Untuk live show Interview Vlog shoot video ya Nah, disini seperti tadi juga Dan disini untuk spek lengkapnya Ada ditulis ya Plug and play 20 meter Nah, kalau tadi di Shopee-nya sendiri Dia diklaim 10 meter Disini 20 meter Kurang lebih seperti itulah ya Soundnya clear ya Disini High sensitive Jadi dia sensitifnya tinggi ya Disini Dan disini ada noise reduction ya Nah, nanti kita buktikan Apakah noise reduction ini Real atau enggak Nah, nanti kita coba Kemudian di bagian sini Ada Tipenya ya For iPhone atau For Type-C Nah, kali ini yang For Type-C Kita buka 1, 2, 3 Disini ada Petunjuk yang Ya, cuman HVS lah ya Ya, seadanya kali lah ya Ya, seadanya sekali Gak apa-apa Kita singkirkan dulu Kemudian disini Ada unitnya Ini kita singkirkan dulu Dan disini ada Kabelnya ya Tempat kabel Kita lihat disini Dia kabelnya seperti apa Dan dia Kabel untuk pengecasan ya Kabel untuk pengecasan Type-C Dia panjangnya itu Pendek sih Enggak panjang Dia pendek ya Nah, seadanya aja Oke, kita singkirkan Kita masuk ke Microphone-nya Nah, disini Microphone-nya warna hitam Warna hitam Kita keluarkan Pertama kita ke Receiver-nya dulu ya Kita ke Receiver-nya Kita keretek dulu Ini Oke Saya pun gak tahu Ini Apa yang ditutup ya Saya kurang tahu juga Nanti kita akan lihat Dan disini Bagian mic-nya juga Kita keretek ya Oke, nah Kalau untuk Kita lihat disini Buat quality-nya Dia 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 gak yang terlalu solid Cuman finishing-nya Sangat rapi ya Disini saya gak menemukan Finishing-nya yang jelek ya Dia Gak gitu kokoh Suaranya Seperti biasa Kalau ada barang yang masuk Harus saya Tokoh Ya Pakai gunting Nah Kualitas plastik-nya Seperti ini Tidak yang terlalu solid Tetapi finishing-nya bagus Disini ada Tombol power-nya Kalau kita lihat Tombol power Dan disini Ada tempat pengecasan Type-C Dan kalau kita buka Disinilah mikrofonnya Nah Disini mikrofonnya Sekarang kita masuk ke Recipernya Kalau Recipernya sendiri Bahannya sama ya Coba kita ketok-ketok Bahannya sama ya Dengar di Mikrofon Oke Nah Ini dia Recipernya Jadi Seperti ini aja sih Produknya Simple sekali Dan sekarang Untuk pengetesan Nah Pengetesan kita Menggunakan Disini Handphone apa ya Sebentar Saya ambil dulu Nah Di pengetesan kali ini Kita bakalan Pakai Sony Disini ya Sony Xperia Z3 Karena dia Sudah menggunakan Type-C Nah Jadi Kalau misalnya Kalian vlogging Nah Biar lebih Gili gitu lah ya Karena Tadi saya juga Sudah unboxing Ring light ini Dengan harga 27 ribu saja Dan sekarang Kita coba Buat seolah-olah Kita lagi live streaming Itu Nah Untuk yang ingin Melihat ring light Dengan harga 27 ribu ini Kalian Lihat disini Nanti saya akan Letakkan linknya Di atas sini Kartunya Klien klik aja Karena ini sangat murah Dan kualitasnya oke sih Tadi saya tes Nah Sekarang kita Colok dulu Ininya Nah Jadi Rupanya baterainya Masih ada ya Kita colok kesini Kemudian Kita hidupkan Clip on nya Disini ya Kita pencet lama Nah Kalau sudah hidup Dia bakalan Ijo seperti ini ya Kalau ijo berarti Dia sudah Connected Dan sekarang Kita tes Untuk Record nya Sebentar Saya berarti Harus Hidupi Ring light nya Dulu Berarti ini Saya taruh Saya jepit Disini ya Di tempat Yang aman aja Disini Oke Jadi supaya Dekat dengan Bibir saya Dan suaranya Menjadi bagus Jadi suara yang kalian Dengar sekarang ini Adalah suara dari Microphone wireless ini Nah Dengan harga 100 ribuan Kalian bisa menciptakan Sebuah konten Dengan audio yang kualitas Dan kalau misalnya Disini ya Saya pakai Ring light Dengan harga 27 ribu Dan ini Microphone nya 120 ribu Nah Dengan alat-alat Bajuk seperti ini Kalian bisa menciptakan Konten yang berkualitas Nah Bagaimana kualitas suaranya Kalian sediakan diraih sendiri Misalnya Kalau kalian mau buat Konten prank Atau apa Nah Mungkin Ya Jangan ngeprank juga sih Terlalu apa Gitu Nah Maksudnya Konten-konten wawancara Gitu Ini juga penting Jadi nanti Jadi nanti Saya bakalan tes Di luar ruangan Untuk Mengetahui jaraknya Gitu Tapi jaraknya Klaimnya ini bisa 10 meter Kalau saya dari dekat suaranya Seperti ini Kalau saya dari dekat suaranya Sekini Kalau saya embos Seperti ini Kalau Nah ini pasti rusak Suaranya Mohon maaf Kuping kalian Agak sedikit Terkanggu ya Tes-tes-tes 1,2,3 Tes-tes-tes Kalau saya makin jauh Suaranya bakalan Seperti ini Nah Oke Nah angkot ya Oke Jadi Ini kita Tes jarak ya Jadi kita mau tahu Seberapa jauh Mic Clip-on ini Dengan harga 100 ribu Bisa berapa meter Di sini Kondisinya Sangat ribut Karena ada di pinggir jalan Ini saya Sudah ke 15 meter Saya Kalau apa Di tengah jalan deh Ini saya Terus Saya sambil lihat Indikatornya Apakah hidup Kalau dia masih hijau Berarti masih hidup Nah Saya nyebrang jalan Saya coba nyebrang jalan Dan Masih Di sini Indikatornya masih hidup Coba saya nyebrang lagi Dan Masih sampai Nah Lalalala Ini udah 30 meter 30 meter Coba Nah Nah Ini jaraknya 30 meter Lebih 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 Ini sudah Hampir 40 meter Saya sampai ke ujung Test Saya sampai ke ujung Saya sampai ke ujung Ini udah 50 meter Dan Terlupanya masih bisa Connect Nah Sampai sini Sudah agak putus-putus Ya Ini sudah 50 meter Orangnya pun Sudah Terpelongok Disini Disini Sudah mulai Putus-putus Ini jaraknya Sekitar 60 meter Kita tes Jarak dari lokasi Sudah 60 meter Dan Lupanya masih bisa Connect Wow Luar biasa Sini Sudah putus-putus 60 meter Lupa Jaraknya bisa 60 meter Ya Berbiasa juga Oke Sekarang Saya harus Balik Ke kopi shop Tadi Sebentar Oke Saya kembali I'm back Oh Jauh sekarang Jauh kali Jauh kali Anjil Jauh kali Aku sampai ke ujung Sana Anjil Masih hidup Jadi Setelah Anda melihat Video yang tadi Yang jaraknya Saya bisa sampai 60 meter Lebih Nah Saya pribadi pun Terkejut Kenapa terkejut Saya gak nyangka Bahwasannya Jaraknya itu Bisa sejauh itu Nah Pada awalnya Saya kira Hanya bisa 10 atau 20 meter Karena di surat Klaimnya Yang ada di boxnya Juga Dia bisa Klaim Bisa sampai 20 meter Kalau disini Kalian lihat Nah Disini Katanya bisa 20 meter Kalian nampak Saya terkejut juga Rupanya Bisa sampai 60 meter Lebih Tadi kalau misalnya Saya mentok Bisa 70 sampai 80 meter Nah Kita anggap Dia bisa 70 meter Tadi karena saya Sudah jauh sekali Karena saya di coffee shop itu Saya jalan sampai Ujung sampai Lampu merah Tetap bisa juga Nah Saya terkejut juga Kalau dibilang Masalah terhalang tembok Itu juga terhalang tembok Karena banyak sekali Rumah orang Mobil orang Pasti terhalang Tapi kesimpulan saya Saya terkejut Sekali Bisa sampai 60 meter Lebih Jadi Saya rasa Tadi ya Kalau kita review Sebenarnya Tadi saya sudah Lihat juga Video Yang tadi Yang pertama Kalau untuk Masalah Koneksi Jarak Ini luar biasa Bisa jauh sekali Jaraknya Yang tadi Kita lihat Dan yang kedua Ini masalah Kualitas suara Sekarang ini Saya masih menggunakan mic ini Sebagai pembanding Bagaimana kondisinya Di outdoor Dan di indoor Jadi kalau di outdoor Tadi seperti itu Ya Lumayan lah Kalau di outdoor ya Tapi kalau Kita lihat Secara keseluruhan Dia suaranya itu Agak sedikit Mindeng gitu ya Jadi Dia Nggak yang terlalu Bagus-bagus juga Bisa dibilang Suaranya itu Nggak terlalu Bagus sih Cuman yang itu Yang perlu kalian catat Adalah Kualitas suaranya Tapi tetap aja Kalau yang namanya Sound itu Sound itu Bakalan bagus Ketika Kondisi mic-nya tepat Lokasi mic-nya tepat Dan cara pemakaiannya tepat Dan apabila Kalian semakin dekat Kalian Arahkan ke mul Maka semakin bagus Itu Kondisi dari Mikrofon Nah Kalau misalnya Saya pakai dengan Cara seperti ini Tentu suaranya Sangat bagus ya Nah Jadi Itu juga Sebuah ini Edukasi juga Buat kalian Bahwasannya mic itu Kuncinya itu Kalau mau suara bagus Sedekat mungkin Dengan si Mikrofon itu aja Jadi kalau untuk Kualitas suara Biasa aja Tapi kalau untuk Jarak ini luar biasa Bisa kalian untuk Podcast Podcast yang Untuk mobile Kita cerita mobile Karena kalau kalian Pakai yang versi Apa Kamera DSLR Mirror Sekalian Jangan pakai Ini Dan Gak bisa Juga Sibak Ini Kalian Pakai Lebih Profesional Dan Ya Kalau untuk Konek Konek Tiktok Nah Ini Sangat Oke Sangat Oke Meluk Saya Jadi Kalian Perlu Invest Link Pembelian Ada Di Deskripsi Oke Mungkin Closing Ini Agak Sombong Dikir Sih Kenapa Karena Kita Closing Itu Pakai Handphone Dan Juga Pakai Alat Seadanya Sangat Suka Dan Jangan Lupa Share Ke Teman Kalian Siapa Teman Kalian Juga Perlu Info Sumpah Channel Ini Kritik Salah Komentar Silahkan Komen Di Kolom Komentar Nanti Kita Akan Diskusikan Oke Saya Henrik Sampai Jumpa Di Video Unboxing Dan Review Selan See you See you